Intro Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Formi Kabupaten Mimika dalam upaya melestarikan olahraga tradisional yang tumbuh di masyarakat secara turun-temurun serta mengangkat tradisi olahraga budaya lokal menggelar rapat pengurus masa bakti 2018-2022 dengan mengusung tema menyatukan persepsi dalam suatu kebersamaan. Dalam rapat pengurus Formi yang dihadiri pengurus tingkat kabupaten sampai tingkat distrik tersebut Ketua Formi Kabupaten Mimika, Ausilisio dalam sambutannya mengatakan peran Formi menjadi penting dalam menyatukan keberagaman suku dan budaya di Kabupaten Mimika melalui olahraga tradisional. Menurutnya saat ini olahraga tradisional sudah mulai tergeser keberadaannya di tengah masyarakat seperti budaya Tuk dari suku Amume yang sejak tahun 70-an hingga 90-an menjadi tren di masyarakat Amume. Ausilisio berpesan kepada seluruh pengurus yang hadir agar 24 cabang olahraga tradisional yang ada bisa merancang program kerja yang langsung mengenal kepada masyarakat Kabupaten Mimika di tahun mendatang. Saya selalu sampaikan bisa lihat disini ada dua suku besar Amume dan Kamoro Okua yang lainnya dan juga Indonesia yang lainnya yang selagi ada olahraga yang perlu ketangkat terutama olahraga tradisional khusus untuk Amume misalnya Main Tuk Main Tuk ini dulu hampir sekitar 70-an dan 80-an itu selalu ada seketika tahun 1988-89 saya datang bertugas di sebagai guru SMP karena harus itu di Kuang Kenarama itu selalu dengan olahraga tradisional ini dan tahun 90-an lagi tahun 2000-an ini nilai dalam bentuk kebersamaan terutama olahraga ini sekarang sudah tidak muncul-muncul lagi lewat pertemuan ini saya mau supaya jangan program-program yang mulut-mulut program yang hendaknya dapat dilakukan dari semua cabur-cabur 24 cabur yang pernah di bawah wadah penerahsi olahraga ini sehingga di tiap tiap cabur itu punya program program prioritas yang betul-betul itu mau laksanakan di tahun anggaran 2019 ya kira-kira program yang betul bisa menyatu bersehedaknya dapat merasakan oleh masyarakat yang kita layani itu yang harus dikarikan sebagai program dan lebih-lebih tidak kalah penting di sini apa yang awal saya sampaikan apa yang awal saya sampaikan bahwa ada olahraga-olahraga yang hendaknya bisa kita bisa angkat kita bisa lestaikan yang semakin unai saya harap hal-hal seperti ini dibicarakan baik di saat yang sama Sekretaris Formi Mimika Habel Taime mengungkapkan olahraga tradisional bisa dibentuk menjadi olahraga prestasi melalui Formi Mimika seperti budaya memanah dari kalangan suku Amume di Kebupaten Mimika Jadi saya menggariskan untuk teman-teman semua bahwa Anda hilangkan bahwa Formi itu menyebabkan Anda berbesar kebaikan lagi bahwa ini olahraga masal murah niria dan menyehatkan Dalam rapat kerja Formi Kabupaten Mimika yang dihadiri pengurus Kabupaten hingga tingkat distrik akan dibahas dan dirancang program kerja olahraga tradisional dari 24 cabang olahraga yang akan digelar di tahun mendatang serta persiapan Formi Kabupaten Mimika dalam menyambut PON ke-20 di tahun 2020 mendatang sebagai cabang olahraga rekreasi Formi Mimika lebih mengedepankan olahraga tradisional yang menjadi kebiasaan masyarakat seperti memanah, layangan, tarik tambang, hadangan, bakiak, enggrang, bola jalanan, atraksi bola kaki, senam, dan jenis olahraga tradisional lainnya yang bisa ditumbuh kembangkan serta dilestarikan di masyarakat lebih khusus di Kabupaten Mimika. Tim Liputan, Papua MCTV